Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat ekselen pada video kali ini kita akan melanjutkan ya tentang ikatan ion Oke ikatan kimia ya Jadi ikatan kimia itu ada yang kita kenal dengan ikatan ion dan nanti ada juga ikatan pokalen Nah pada video kali ini kita akan membahas tentang ikatan ion Nah ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi Ya ikatan yang terjadi akibat Adanya Serah terima elektron Oke serah terima elektron Nah jadi gampang ingatnya itu adalah Kapan dua unsur itu bisa membentuk ikatan ion Jika satu ada yang menerima elektron Satu ada yang menangkap elektron Serah terima ya Satu yang memberikan Satu yang menangkap Kemudian syarat yang kedua itu adalah ikatan ion ini Biasanya terjadi antara logam Logam ya dengan non logam Nah ini adalah syarat yang kedua Kalau dia sama-sama logam tentu saja tidak bisa membentuk ikatan ion Atau dia sama-sama non logam ya Tidak bisa juga membentuk ikatan ion Karena syaratnya itu adalah Kalau unsur satunya logam berarti yang keduanya adalah unsur non logam ya Nah misalnya Oke misalkan Misalkan kita Punya unsur ya Misalkan kita ingin melihat ikatan yang terjadi antara atom NA Nah atom NA ini dengan Atom NA dengan CL misalnya Oke dengan CL Nah kita cek dulu ya NA ini adalah logam Karena dia termasuk dalam golongan 1A Sedangkan CL ini adalah golongan non logam Nah karena dia masuk dalam golongan halogen ya Golongan 7A Oke sekarang Nah ini kan sudah syarat yang kedua sudah dipenuhi ya Logam dan non logam Nah syarat yang pertama tadi harus ada Satu yang menerima elektron Satu yang melepas elektron Nah jadi kita harus melihatnya gimana ya Kita harus konfigurasikan terlebih dahulu NA Dengan nomor atomnya 11 Kalau kita konfigurasikan Dia akan menjadi 281 Ya kan 281 Kalau CL CL berarti 17 ya Berarti 287 Oke saya ingatkan lagi bagi kalian yang baru bergabung Dan bingung ya Kok kenapa konfigurasinya bisa sepertinya Ini adalah konfigurasi berdasarkan kulit atom Kalian bisa cek pada video yang sebelumnya Nah itu linknya sudah saya letakkan di deskripsi di bawah ya Kalian bisa langsung klik Dan kalian bisa tonton video Videonya ya Bagaimana cara mengkonfigurasikan elektron berdasarkan kulit atom Oke Sekarang kita dapatkan elektron valensinya Itu adalah 1 Sedangkan CL ini Elektron valensinya itu adalah 7 Nah kalian ingat lagi pada video yang sebelumnya Saya sudah pernah bahas ya Kapan unsur atau atom itu melepaskan elektron Kapan dia menangkap elektron Kalau elektron valensinya kecil dari 4 Nah oke Kalian masih ingat ya Kalau dia kecil dari 4 Nah itu sudah pasti dia melepas Dia sudah melepaskan elektron Kalau dia besar sama dari 4 Pasti dia akan menangkap elektron Oke dia akan menangkap elektron Nah kita perhatikan dulu unsur Na Na itu Na itu kan elektron valensinya kan 1 ya Kita cek Kalau 1 kira-kira kecil dari 4 Atau besar dari 4 Kecil dari 4 Ya kan Kecil dari 4 Nah karena dia kecil dari 4 Berarti dia melepas Oke kita tuliskan di sini Berarti Na ini melepas Oke dia melepaskan elektron Berapa elektron yang dia lepaskan Sa 1 Berarti dia harus melepaskan 1 elektron Nah gitu Kemudian kalau untuk CL Kira-kira besar dari 4 kah Atau kecil dari 4 Besar dari 4 Berarti dia harus menangkap Atau menerima ya Bahasa lainnya Menangkap Berapa yang harus dia tangkap Supaya elektron terluarnya itu adalah Sa Eh sorry Supaya elektron terluarnya adalah 8 Ingat ya Konsep melepaskan dan menangkap itu Tujuannya adalah untuk mencapai Suatu kestabilan Jadi di sini kan udah 7 Supaya dia stabil Dia harus 8 ya Ingat Untuk stabil itu Jumlah elektron valensinya adalah 8 atau 2 Nah 2 itu hanya untuk unsur-unsur tertentu ya Kalau untuk CL dan NA ini Dia mengikuti kaedah oktet Jadi Dia akan stabil Jika elektron valensinya Atau elektron terluarnya adalah 8 Nah dia harus menangkap 1 elektron juga Ya kan Dia harus menangkap 1 elektron juga Nah Jadi NA dan CL ini Kalau kita lihat Dia bisa membentuk ikatan ion Kenapa? Karena 2 syarat itu sudah dipandunginya Pertama Logam dengan non-logam Yang kedua Satunya melepaskan Satunya menangkap Nah itu adalah syarat Untuk terjadinya Ikatan ion Jadi kalau kita tuliskan Struktur lewisnya Jadi NA ya NA tadi Oke NA tadi Dia memiliki elektron valensinya 1 Kita tulis dulu ya 1 Nah kemudian dia Kita reaksikan dengan siapa tadi? CL ya Artinya dia bergabung ya Berikatan dengan CL CL tadi ada 7 Oke kita buat simbol yang berbeda ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya Nah gitu Nah NA 1 elektron yang dilepaskan oleh NA tadi Langsung ditangkap oleh Siapa? Langsung ditangkap oleh CL Nah jadi NA melepaskan 1 elektron Maka langsung ditangkap oleh CL Sehingga sekarang Jumlah elektron valensi dari sel itu menjadi 8 Dan NA ketika dia melepaskan 1 elektron Nah elektron terluarnya juga ada 8 Nah gitu ya Jadi kalau kita tuliskan Nah NA Nah dia melepaskan 1 elektron Berarti NA plus Karena dia sudah melepaskan 1 elektron Kemudian Nah CL ya CL CL tadi kan dia kekurangan 1 ya Kekurangan 1 Atau kita bisa langsung tuliskan seperti ini Nah biar kalian tidak bingung ya Jadi ini bisa langsung kita tuliskan seperti ini NA Nah jadi dia membutuhi ikatan NA dan CL gitu ya NA nya tadi 1 CL nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 7 Nah yang disinilah yang kita sebut dengan Ikatan I Ion Nah ikatan Ion Jadi si NA melepaskan Atau si NA memberikan Si CL nya menerima Nah itu adalah ciri-ciri dari ikatan I Ikatan Ion Nah bagaimana sahabat ekselen Paham ya kira-kira untuk ikatan Ion Nah sekarang kita lihat lagi untuk contoh yang kedua ya Contoh yang kedua itu adalah Kita ingin melihat ikatan antara unsur MG dan CL Oke kita lihat untuk unsur MG dan CL Oke berikutnya kita lihat untuk ikatan ya Kita ingin melihat ikatan yang terjadi antara atom MG dan CL Jadi MG itu adalah magnesium Dia golongan 2A ya Golongan 2A berarti dia masuk dalam unsur logam Sedangkan CL itu adalah golongan 7A Berarti dia golongan non logam Nah syarat yang kedua dipenuhinya Ingat syarat terjadinya ikatan Ion Itu adalah logam dan non logam Nah ini syarat untuk yang keduanya sudah dipenuhi Kita cek untuk syarat yang keduanya Apakah terjadi setelah terima elektron Pada kedua unsur ini gitu ya Oke kita konfigurasikan terlebih dahulu Untuk MG 2 gitu ya 8 2 8 2 Oke 2 Untuk CL ya 8 7 Oke saya ingatkan lagi Untuk konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom ya Kalian bisa cek pada video ya kesain sebelumnya Atau bisa langsung klik deskripsi di bawah Langsung klik linknya Nah kalian bisa klik video tersebut ya Bagaimana cara mengkonfigurasikan elektron berdasarkan kulit atomnya Nah jadi kalau kita perhatikan disini elektron valensinya Untuk MG adalah 2 Elektron valensi untuk CL itu adalah 7 Nah MG dan CL adalah 2 unsur yang belum stabil Kenapa? Karena elektron valensinya itu belum 8 Bagaimana supaya dia 8? Nah cara yang dilakukan adalah Dia harus melepaskan elektron Atau dia harus menangkap elektron Perhatikan disini Karena elektron valensinya kecil Untuknya elektron valensi MG kan 2 ya Berarti dia kecil dari 4 Kalau dia kecil dari 4 Berarti dia harus melepaskan elektron Ya Melepaskan elektron Berapa elektron yang dia harus lepaskan Supaya unsur MG ini stabil Dia kan harus lepaskan 2 Nah gitu ya Sehingga nanti ketika dia melepaskan 2 Elektron terluarnya menjadi 8 Nah gitu Oke kita tulis dulu ya Ini biar kalian paham Kenapa dia melepaskan 2 elektron Melepaskan 2 elektron Berikutnya untuk CL Kalian perhatikan lagi Untuk elektron valensinya Ternyata dia besar dari 4 Kalau dia besar dari 4 Berarti dia harus menangkap elektron Nah berarti dia menangkap Berapa yang harus dia tangkap? Karena dia sudah memiliki 7 Sarat stabil kan harus 8 ya Nah berarti kan dia harus menangkap 1 Elektron lagi Nah seperti itu Jadi kalau kita gambarkan struktur lewisnya MG Oke sebelumnya apakah syarat kedua Pertamanya dipenuhi? Dipenuhi Karena 1 melepaskan 1 menangkap Karena itu adalah syarat dari ikatan ion tadi Jadi MG Nah kita gambarkan dulu elektron valensinya ada 2 Dia berikatan dengan CL Yang memiliki elektron valensinya itu adalah 7 Nah gitu ya Elektron valensinya adalah 7 Satu lagi Nah coba kita perhatikan MG ini yang akan dilepasnya kan 2 elektron Sedangkan CL dia hanya menangkap 1 elektron saja Jadi ketika MG melepaskan 1 elektronnya Nah langsung ditangkap oleh CL Nah gitu ya Sehingga sekarang jumlah elektron valensi CL kan sudah 8 Terus tadi kan MG dia punya 2 elektron valensi kan Jadi 1 sudah dilepasnya ditangkap oleh CL Terus 1 nya lagi gimana? Nah kan itu pertanyaannya 1 nya lagi dia bawa kemana? Nah 1 nya lagi berarti kita tambahkan CL nya 1 disini CL Berapa tadi elektron nya 7 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sehingga satunya lagi akan masuk ke sini Maka terbentuklah ikatan Yaitu nanti dia akan menjadi ikatannya adalah MG, CL nya ada 2 MG nya 1, CL nya 2 Nah kira-kira seperti itu Atau kita tuliskan dulu ya Atau kita gambarkan dulu lah lewisnya Berarti gambar lewisnya itu Ini tinggal kita gabung saja MG ya Nah oke 1, 2 gitu ya Nah disini ada CL CL nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah 7 kelihatan ya CL yang 1 lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nah kelihatan ya CL nya sudah 8 Atau boleh juga kita tuliskan seperti ini Boleh juga ya MG tadi melepaskan 2 elektron Nah sedangkan CL tadi Ya kan dia menangkap Harus menangkap 1 elektron Tadi kan kalau CL nya cuma 1 kan gak bisa Karena 1 elektron lagi mau dilepaskan kemana Sehingga CL nya harus kita tambah 1 lagi Sehingga CL nya menjadi 2 2, 2 CL min Maka terbentuklah MG CL 2 Jadi MG nya 1 Nah MG nya 1 ya CL nya ada 2 Nah CL nya ada 2 Maka ikatan yang bisa terbentuk antara MG dan CL Itu adalah ikatan ion dengan rumus Rumus nyawanya ya Yaitu MG CL 2 Jadi kalau MG dengan CL saja Itu tidak bisa dia berikatan Karena kenapa MG tadi kan harus melepaskan 2 elektron Sedangkan CL dia hanya butuh 1 lagi Terus elektron yang 1 lagi Untuk MG ini kita kemana kan Makanya CL nya harus kita tambah menjadi 2 Jadi dia harus ikatannya adalah MG CL 2 Nah kira-kira seperti itu ya Sahabat Excelen Bagaimana? Semoga kalian paham ya Nah next pada video yang berikutnya Kita akan bahas lagi untuk ikatan kovalen Nah setelah kita bahas tentang ikatan kovalen Nanti kita akan membahas soal-soal Yang berhubungan dengan ikatan ion dan ikatan kovalen Oke semoga bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih